Intro Kedua pengunjung lapas kelas 2A Muaro Padang ini langsung digeludah oleh petugas Satnorkoba Polresta Padang setelah mendapat laporan dari kepala lapas bahwa ada pengunjung yang kedapatan membawa 30 butir pil ekstasi ke dalam lapas Kedua tersangka yang bernama Niko dan Ridwan ini kedapatan membawa 30 butir pil ekstasi yang disilipkan ke dalam nasi bungkus untuk diberikan kepada salah seorang narapidana atas nama Hamdani alias Ale yang ditahan karena kasus narkoba Kedua tersangka langsung dikirim ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut Di kantor polisi tersangka mengakui perbuatannya membawa 30 butir pil ekstasi atas pesanan seorang napi dari dalam lapas yang diduga akan digunakan untuk pesta narkoba di lapas Pil haram tersebut didapati dari seorang bandar dengan melakukan transaksi di salah satu hotel berbintang di kota Padang Tersangka mengaku mendapat upah 2 juta rupiah dengan bertugas sebagai kurir mengantar narkoba ke dalam lapas dengan modus nasi Padang Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara Informasikan lepas informasikan kepada seseorang bapak-bapak dan tinggalnya kita langsung menjaga tapi ternyata menjaga ada bukti sel nasi oleh orang-orang yang juga tersangka memperkenalkan untuk untuk buka nasi di dalam kemudian di samping nasi yang juga di dalam ada pil perbagaan direksi yang memasukkan direncanakan untuk rapi demikian dari kedua panggilan panggilan dan dengan pil perbagaan karena dipikirkan dan diamankan di panggilan kita akan melakukan perjalanan terjadi kasus tersebut sudah jelas dan terjadinya penyakit narkotika jenis pil perbagaan katanya untuk dipirimkan ke rapi untuk pesta di dalam lapas dari padang budi senandar melaporkan selamat menikmati